Ada masih di apa kabar Indonesia siang pemirsa video yang memperlihatkan bomen kepanikan pedagang pusat perbelanjaan di Bangka 2 Jakarta lantaran ada razia barang impor ilegal viral di media sosial. Dalam video yang beredar viral di media sosial tersebut, nampak beberapa pedagang pusat perbelanjaan di Bangka 2 Jakarta panik mengemasi lapak dagangannya lantaran ada razia barang impor ilegal. Pada 15 dan 16 Juli 2024. Penertiban ini dilakukan untuk memberantas peredaran barang impor ilegal seperti pakaian, sepatu, tas, elektronik, produk keramik, dan lain sebagainya. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang dari pedagang yang tak memiliki izin usaha dan tak dapat menunjukkan dokumen kepabeanan yang sah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!